assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku trian kali ini kita akan menghidupkan kembali j70 basic Honda Star ini motorku udah lama ini sejak 2015 kalau nggak salah dan ini udah enggak aku pakai selama hampir tiga tahun dan sekarang aku mau coba menghidupkan kembali Hai dan ini kondisinya pan depan kakak kempas ya selama tiga tahun sih nggak diapa-apain juga jadi dia seperti ini buluk jelek dan kotor sama ya kayak gini laksan masih fungsi ya tiga tahun masih fungsi jelas dan ini loh nah yang paling parah sayapnya itu udah kayak kripek gampang banget pecahnya ini belinya dulu juga imitasi juga sih jadi kayak gini udah hampir lima tahun mantap ya Oke ini aku keluarin bersihin aku lalu bawa ke bengkel nempel ban depan belakang biar bisa di step biar bisa udah didorong sama temen-temen nanti ke bengkel temen saya juga ini sebelum ya dan ini proses beli bengsin nanti kalau buat service ini proses menuju bengkelnya dan ini sampai lokasi dan masih shopee oke ini hari kedua dan hari kedua ini aku sudah bawa sayap baru sama ini tutup kalter rencananya mau dipasang sih tapi enggak tahu nanti kepasang atau enggak sama bannya kemarin ternyata tromolnya minta ganti dan itu aku sudah ganti ini setelah dicopot bannya kemarin dicopot buat aku ganti tromol dan ini proses pemasangan laker depan belakang ini proses pemasangannya aku percepat videonya biar cepat nggak terlalu lama dan ini aku di temen saya sendiri ini ya namanya nada panggilannya kelondong dan dia bengkelnya di rumah jadi ya enak aja santai setelah terpasang kita coba hidupkan dan tes karbon kebetulan itu kemarin juga karbonnya ganti miliknya Honda Karisma tes pertama sih kurang kurang nyaman katanya setelah balik kita tetap benai lagi untuk karbonnya terima kasih juga buat John John Rahation dan itu nama IG nya sudah membantu untuk proses pendorongan motor C70 basic star ini ya dari daerah Tukso ke Kalibawang dan terima kasih buat John sudah membantu untuk menghidupkan kembali motorku ini oke terima kasih ya John selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk karbunya untuk masalah pengapiannya itu agak trouble kurang tahu masalah spoolnya atau CDI kurang tahu soalnya ini agak berbet-berbet nggak jelas terus coba di setting-setting cari tahu permasalahannya dan angka pertama kita ganti nanti di busi businya kita ganti karena ini pakai busi bar busi baru ternyata tetap enggak bener ya terus kita coba ganti busi yang second atau yang busi yang sudah dipakai di motor lain tetap enggak ya karbunnya reket pak ok Bersambung dan ternyata pakai busi second malah lebih lancar ya enggak tahu itu kenapa masih dicari tahu untuk yang jadi masalah itu sebenarnya apa-apa ini karbonnya dikasih tutup kayak gitu atau pulang lancar atau gimana dicapot ternyata katanya lebih lebih enak gitu dicapot Hai tutup filter tutup karbonya dibuka mah pena apa untuk karbon sudah selesai oke kita lanjut pemasangan sayap disini agak kerepotan juga agak dikarenakan juga sayap imitasi jadi ya agak ribet disini ini lumayan panjang lumayan lama Oke di tonton ya untuk videonya nanti aku tambahin narasi lagi atau daping lagi soalnya disini lumayan panjang dan aku percepat yuk biar nggak terlalu panjang videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton